Hai sebelum teman-teman menonton video ini jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawa Oke guys sekarang gua mau review media filter ya media filter filter untuk kolam terpau gua ya karena di video sebelumnya pas gua membuat video setup kolam terpal ada beberapa pertanyaan di kolam komentar yaitu ingin diceritakan bagaimana susunan media filter untuk kolam terpau nah sekarang mumpung gua lagi bersih-bersih ini guys ya bersihkan medianya Nah sekarang gua ceritain bagaimana susunannya nah disini mulai dari input ya ya guys disini ada input karena gua sistemnya injek dari bawah ke atas ya ini input ini output outputnya dua nah input Nah setelah input itu dia gua bikin dalamnya letter T ya tetes hingga air nanti berotasi ya berotasi dan kemudian baru gua pasang media-media filternya ya guys Nah seperti ini ini gua bikin tahanan ya tahanan agar si batu itu tidak menyumbat pipa-pipa buangan tadi ini bergit tahanannya ya ini penahan dudukan nah ini disini ada drainase gas ini air buangan ya ya ini dia drainase ini ada keran bisa dibuka tutup kerannya ya dan disini gua menggunakan kaleng sarden ya ini fungsinya untuk tahanan letter T nya agar tidak ambles ke bawah ya menggunakan kaleng sarden ya nanti teman-teman bisa menggunakan apapun itu yang intinya si letter T ini tidak ambles ke bawah karena disini ini jarak antara letter T ke dasar itu lumayan guys kira-kira kurang lebih 5-7 cm ini guys ya gua buatnya nah ini ini rotasinya berlawanan guys satu mungkin ke arah kanan yang satu ke kiri agar air bisa berotasi guys ya di dalam nah ini tahanannya nah di dasar ini sebelumnya gua taruh media spon usaha filter gas ya ini bukasih tahanan guys gua buat dari plastik yang gua bolong-bolong disini nampan ya gua lubangi nampan agar si batu itu tidak ambles ke bawah dan setelah itu gua menggunakan batu koral batu koral dan karang jahe setelah dudukan tadi di sini ada batu koral putih dan karang jahe guys dan boleh teman-teman juga menambahkan biobol fungsinya sebagai rumah dari bakteri-bakteri ya setelah dudukan disini ada gua campur batu koral putih karang jahe dan biobol guys setelah itu gua menggunakan spon filter kembali diurutan yang kedua intinya disini kita harus mempunyai tiga unsur guys dalam sistem filtrasi ikan itu yaitu yang pertama unsur unsur mekanik unsur biologis dan unsur kimiawi ya tadi unsur biologinya sudah ini dia ini merupakan unsur biologi guys batu koral karang jahe dan biobol dan ini unsur mekanisnya dari di bawah juga udah ada unsur mekanisnya dan ini unsur mekanis lagi spon filter bisa filter guys ya dia bisa filternya ya kedua dan untuk yang terakhir gua menggunakan batu zeloid guys ya ini ini adalah filter kimiawi batu zeloid ini oke guys itu dia urutannya tadi guys nanti acara kerjanya dia injek dari bawah ke atas ini ini input air ini air dari pompa dia air muter dulu berotasi dan kemudian melewati media-media filter yang tadi gue sebutkan yaitu milter media filter mekanis biologis dan kimiawi yang terakhir guys dan ini outputnya gua bikin dua disini guys dan untuk sesekali boleh teman-teman atau saat sekali melakukan dry nasi ya ini nanti air kotornya itu mengendap di bawah guys nanti temen-temen bisa melakukan buang dry nasi seperti ini dibuka aja kerani nanti akan keluar air-air kotornya oke guys mungkin itu aja video yang bisa gua share kali ini ya semoga bermanfaat apabila ada saran masukan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar jangan lupa di like di subscribe dan di share ke temen-temen kalian jika memang dirasa perlu akhir kata gua ucapkan sampai jumpa di video gua berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati